Gadungan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus jajaran Polsek Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi. Tersangka diketahui sudah membuka praktik sejak tahun 2019 sampai 2024 sebagai dokter umum. Dokter gadungan bernama Sunar Yanto ditangkap polisi akibat menjalankan praktik pengobatan medis tanpa izin. Terbongkarnya praktik dokter gadungan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan praktik dokter tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan surat izin praktik hingga surat tanda tangan registrasi. Pelaku menjalankan aksinya sebagai dokter palsu sejak 2019 untuk memperkaya diri. Informasi awal dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dapat penyelidikan, tadi mendapatkan bukti-bukti koordinasi dengan PHID dan PIA Dinas Kesehatan. Sehingga mengetahui bahwa yang bersangkutan memang. Dan untuk ini dokter kecantikan untuk menurutnya? Oh dokter umum. Di klinik situ saja. Selama 5 tahun ada yang kena dampak dari dokter palsu ini? Korban mas? Korban gitu deh. Masih di dalamnya juga. Nah kan tadi ada buku pasien nanti kita...